Halo teman-teman, jumpa lagi di channel favoritmu, Kreatif Farm dari Jember, Jawa Timur Kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat kelebihan dari talang pakan kualitas impor yang saya gunakan di tempat saya ini Jadi baru saja talang pakan ini dibersihkan, jadi proses membersihkannya sangat mudah sekali teman-teman Jadi cukup menggunakan busa Dan ini contoh yang masih belum dibersihkan, jadi bentar lagi tinggal kita bersihkan seperti ini Nah ini mudah sekali teman-teman Dan ini hasilnya yang sudah dibersihkan Tidak perlu setiap hari teman-teman, bisa seminggu sekali atau 10 hari sekali Jadi tujuannya selain, yang pertama biar tampak bagus, dipandang Dan yang kedua dan yang paling penting agar bersih dari kuman dan bakteri teman-teman Jadi ada sisa-sisa pakan Kalau kita biarkan terlalu lama, menimbun terlalu lama Sisa pakannya bisa menjadi sarang dari kuman atau bakteri teman-teman Jadi baiknya kita bersihkan seminggu sekali Nah ini proses membersihkannya Jadi sangat mudah dan sangat cepat Talang pakan ini bahannya sangat tebal dan kokoh teman-teman Jadi jika teman-teman ingin membeli talang pakan yang seperti ini Teman-teman bisa langsung hubungi saya di nomor WA yang sudah saya sertakan di video ini Nanti akan saya kirim link pembeliannya Nah ini kondisi belum dibersihkan teman-teman Jadi tumpukan sisa pakan ini Jika dibiarkan terlalu lama Pastinya akan menjadi sarang dari kuman atau bakteri Jadi baiknya seminggu sekali kita bersihkan Ini ayam-ayam pamakiu Ada juga ayam jenis pakoi Oke teman-teman sekian dulu video singkat dari saya ini Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi yang positif untuk kita semua Dan akhir kata saya ucapkan salam sukses selalu Dan jangan pernah lelah untuk selalu berpikir positif Terima kasih telah menonton